Intro Mbak Yanni kan sibuk banget nih ya ada urusan panjat tebing atau juga komisaris dan organisasi yang lainnya ini bagaimana nih menjaga waktunya supaya bisa apa eksis bisa healing juga jadi kan balance lah kegiatannya iya memang harus harus balance dalam hidup ya karena kalau kita hanya mengejar sesuatu terus gitu ya ibaratnya orang ngejar layangan kalau kita hanya ngejar layangan terus kita lupa untuk melewatkan waktu duduk menikmati air terjun yang indah perlu ada momen-momen seperti itu juga karena itulah yang akan menjadi penyemangat kita untuk kembali berlari mengejar target healing itu sangat penting saya sendiri punya banyak hobi yang harus saya lakukan supaya tetap waras kira-kira gitu kan saya suka baca saya suka nanam tanaman dan tentu meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-teman gitu nah kalau berkebun tanaman apa yang ditanam karena tanahnya gak banyak pasti tanaman dalam pot misalnya begitu tapi saya senang misalnya memotong-motong dahan yang udah layu misalnya merawat-merawat ngasih pupuk dan lain sebagainya itu hobi dan itu bisa lama bisa berjam-jam lalu kemudian meneliti ininya apa bunganya ini apa harus seperti apa nah diskusi dengan ahli tanaman misalnya itu juga saya lakukan sering nah itu memang kemudian membuat jadi perspektifnya jadi berbeda karena apa namanya ketika ngurusin tanaman itu ada sesuatu ada makhluk hidup kan ini ngurusin makhluk hidup juga jadi tentu ada misteri disana lalu kemudian penasaran gimana caranya supaya cepat tumbuh jadi ada perasaan semacam itu dan seneng ketika bunganya berbunga aduh seneng sekali itu perasaannya gak gak tergambarkan lihat bunga mawar saya atau mekar atau saya pulang dari luar negeri misalnya dari perjalanan pulang ke rumah lihat bunga-bunga lagi mekar semua waduh senengnya kayak disambut dengan apa suka cita gitu rasanya sempat ngobrol gak dengan tanaman-tanamannya itu mbak? ngobrol juga biarin dianggap orang gila gak apa-apa iya ngobrol juga kalau mau pergi juga saya pamit dulu pergi dulu ya nanti pulang ke rumah biasa kan yang rawatnya pasti beda kadang-kadang telatennya beda gitu pasti ada yang layu dikit-dikit semua aduh gitu kan ya sambil dirawat lagi di kamar mandi saya ada tanaman bahkan oh iya oke di semua tempat di kamar tidur ada tanaman dimana-mana ada tanaman jadi memang pasti ada waktu yang saya alokasikan untuk uprek lah apa sih apa ya begitulah ngurusin itu koleksinya apa aja anggrek atau apa anggrek malah enggak tanaman-tanaman tanaman yang mudah dirawat lah saya tahu keterbatasan waktu saya gitu ya jadi ya saya koleksi yang gampang-gampang aja agronema lah agronema lah agronema ya kayak gitu-gitu lah itu yang untuk berkebun kalau untuk olahraga apakah ada saya jalan sekarang bisa jalan dulu sih crossfit lalu apa namanya sempat juga sampai kickboxing segala macam ya dulu waktu masih muda ya nah terus kemudian cedera di punggung oke saya cedera di tulang punggung sehingga mobilitas saya sangat-sangat terhambat dan itu juga yang mengakibatkan jadi langsung naik berat badannya karena susah gitu ya nah sekarang sedang terapi tapi oleh dokter dianjurkan jalan nah jadi saya memperbanyak jalan ini sambil nurunin berat badan sambil proses sekaligus gitu ya karena itu nanti yang bisa sekaligus supaya tulang punggungnya bisa gak terlalu tertekan gitu ini kan susahnya lingkaran setan karena sakit gak mau gerak mager begitu mager tambah naik beratnya tambah sakit lagi lingkaran setan ini yang harus didobrak nah hidup itu kan begitu kadang-kadang kita harus punya disiplin kita harus mengatur pola makan kita harus bergerak karena bergerak itu adalah bagian dari fitrah manusia betul manusia harus bergerak manusia gak boleh diam di tempat ini mau literalis maupun simbolis ya terus kan ada target yang harus kita capai mau target material mau target emosional target spiritual tapi kita harus terus bergerak itu sih prinsip saya nah kalau untuk sisi spiritual targetnya apa Mbak? ya tentu setiap orang pasti ingin dekat dengan Tuhan oke nah lalu kemudian caranya pasti semua orang beda-bedalah ya walaupun di rata-rata orang akan diikat dengan ritual agama yang diakininya ya saya pun juga punya itu nah target-targetnya lebih ke arah saya kalau saya karena berada dalam komunitas yang sangat spesifik ya ritual-ritualnya jadi ya ada target-target harian zikirnya berapa kali harus dipenuhi doanya gitu-gitulah lebih ke arah sana salatnya lebih baik lagi gitu lebih atau puasanya misalnya kayak gitu-gitu sih kalau saya khatam Quran itu target yang sangat kalau orang individual ya individual dan obvious gitu lah kira-kira lebih ke arah gitu sih kalau seperti itu nah di tengah kesibukan yang tinggi ini bagaimana spend time untuk keluarga saya pasti memprioritaskan keluarga itu sudah menjadi komitmen saya sehingga kadang-kadang kalau ada acara anak-anak terutama acara sekolah bentrok dengan kegiatan-kegiatan di luar saya akan lebih memprioritaskan acara anak kecuali yang sudah sangat sulit untuk di mendadak misalnya ya ini anak gitu nah tau-tau baru apa namanya diberitahu nah saya kan kondensi dengan suami tapi 75% masih saya ngurusin soal anak sekolah anak dan lain sebagainya konferensi dengan guru anak pertunjukan apa segala macem ya pasti masih saya nah sekali lagi nih semangat untuk anak Buddha supaya berprestasi dan bisa membanggakan anak tua apa nih Mbak Yeni pesannya untuk anak-anak kalau anak-anak muda itu yang paling penting gitu ya menjadi dirinya sendiri menjadi dirinya sendiri lalu kemudian dalam hidup dia harus punya target karena dengan target itu dia jalannya lebih tertata oke nah yang kedua kalau saya sangat percaya bahwa semua keberhasilan kita itu atas ridho orang tua oke itu itu mutlak dalam segala macem aspek kehidupan tanpa ridho dari orang tua akan kita akan menemui banyak hambatan banyak tantangan doa orang tua itu yang akan membuka jalan oke keberhasilan nah jadi tentu anak-anak muda biasanya juga suka eksperimen eksperimen dan frustasi karena merasa orang tuanya gak ngertiin dia nah ini harus ada dialog sih dua-duanya harus sama-sama saling mencoba untuk mengerti orang tua harus mengerti bahwa anak-anak kita tidak bisa hanya diberikan monolog dari orang tua saja tapi harus diajak bicara dimengerti juga didengar anak pun harus paham bahwa orang tua ini jadi zamannya beda cara berpikirnya beda betul ayo kita saling pemahami gitu nah itu tentu dengan komunikasi sih kuncinya cuma komunikasi saya dengan anak saya yang paling penting dengerin dia mau cerita apa aja gitu dan tidak menghakimi yang pertama yang kedua menerima perasaan dia perasaan dia itu adalah perasaan yang valid dia mau marah boleh mau kesel oke nah yang kita pagari atau kita berikan arah adalah bagaimana dia mengekspresikan perasaannya itu jadi biasanya saya ngomong ke anak-anak kamu mau marah kamu jengkel sama adikmu sama kakakmu sama mama sama bapak boleh boleh sekali mau jengkel itu perasaan manusiawi tapi cara kamu mengekspresikan itu itu harus ditata gak boleh banting pintu gak boleh mukul adik gak boleh apa namanya marah-marah teriak-teriak nah ayo gimana caranya supaya rasa jengkelmu itu bisa kamu tetap kamu artikulasikan atau kamu ekspresikan tapi kamu gak merusak yang lainnya nah ini ini proses seperti ini yang kita jalin komunikasinya di rumah ini anak-anak jadi ngerti marahnya tapi kita terima kamu marah ya biasanya kalau kita udah ngomong gitu kamu marah ya nangis udah langsung ya biasanya begini-gini oke iya paham pasti marah lah kalau digituin ya pasti jengkel ya kamu ngerasa gak didengar ya maaf ya nah terus satu lagi orang tua kadang-kadang lupa atau gengsi untuk minta maaf kepada anak nah ini banyak nih mbak ya banyak banget padahal anak juga merasa apa ya perlu untuk mendengar bahwa orang tuanya pun bisa membuat kesalahan dan mau bersama-sama dengan anak untuk memperbaiki kesalahan itu manusiawi semuanya gitu mungkin ada dulu apa pesan ataupun teladan dari gusur yang juga diturunkan ke anak sekarang ke anak sendiri ya kalau bapak itu beberapa nasihatnya ya pertama harus jadi diri sendiri yang kedua jujur ya dan asal gak nyakitin orang lain gitu ya lalu memperlakukan orang lain dengan setara menghormati semua orang secara harkat kemanusiaan mereka bukan karena latar belakang sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya tapi hormati orang sebagai manusia siapapun mereka itu yang coba saya tanamkan juga ke anak-anak mantap ini mbak semoga menginspirasi dan menjadi telatan buat pembaca dan penonton Voice of Indonesia amin amin kalau anak sekarang begini mbak oke baik dalam urusan studi maupun prestasi ya mbak ya amin 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 selamat menikmati selamat menikmati